kita rencana mau buat ini penda pas mama istirahat ini makan makan apa dulu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awas, awas, awas tinggi gak boleh loncat disana, eh, lompat bagus disana lias bisa sampai ke atas nah ini anak-anak suka sekali ini belum jadi full ini tapi sudah lumayan loh sampai atas sana lias nanti kalian tidur disini malam ini oke oke, hurray gue geletak halo mas sudah mulai geletak ini lor halo ayamah nah ini jadinya kayak gini lor kasurnya tuh, kemarin itu iya belum ini belum ini belum berakhir jadi istiriku kemarin ngecat ini kan itu gak aku video nah ini legonya ada disini jadi disini kasurnya almay yang dibawah ini juga sudah dikasih rak-rak kecil berisi apa itu mainan disana ada lampu ya terus apalagi lho terus yang disana juga ada rak almay untuk buku-buku boneka terus di atas juga ada rak kecil lagi tapi ini masih on progress jadi mungkin beberapa minggu ke depan baru selesai jadi yang di atas ini di atas sana kita mau pasang kayu ini kayu di atas kayak gini kan nah ini idenya dari istriku nanti kayak apa ya istirahatnya kayak untuk basic untuk dipaku lah nanti nanti soalnya kita mau buat penutup penutup disini nah disini ada penutupnya terus nanti ada jendelanya kayak gitu biar kayak rumah beneran udah terpasang ini yang atas kayak yang sini ya tinggal yang sana itu nanti jendelanya kayak gitu ada kotaknya nah luar masalahnya aku selalu punya ide yang keren yang bagus terus aku mau lakukan itu tetapi aku selalu sangat takut untuk ngebor aku gak suka ngebor sama sekali sebenarnya karena bahaya kan aku takut kena sesuatu mungkin gak berfungsi jadi aku sering di mas Fenda sudah tahu kalau aku mau ada project aku selalu murung murung beberapa hari sebelumnya aku takut ngebor tapi aku sudah rencanakan semuanya terus harus ngebor aku beberapa hari murung jengkel terus terus baru berani untuk ngebor selalu masalahnya begitu ya ya bisa aku aja yang ngebor kalau gitu sip ayo kamu terus dia sendiri yang pengen ngebor padahal aku juga bisa ini alhamdulillah sudah terpasang ini yang di atas iya ya maksudnya yang di atas itu kita tadi sudah hubungkan dengan yang basicnya terus yang di bawah ini kan masih belum stabil ya jadi kita mau buat penutupnya nah nanti kayak gini lah disini sama sini nah ini ini kan tadi aku sudah ngebor ini biar lebih cepat terus ini dipasang disini nah biar gak banyak gerak ya ya oke dari sini sekarang dari dalam yang kuat ini sudah kuat ya oh iya gak harus dari dalam sini sebenarnya gak harus sudah kuat loh tapi memang gak harus ya gak harus masak lias mau nah gini loh oke lebih aman udah itu tapi nanti untuk ruang gerak makin sempit ya nah dari satu kayu tapi malah miring nanti mungkin gak usah ya gak usah aku sih menurutnya gitu aja sudah cukup karena dari atas sama kau aku takut nanti disini dorong terus malah jaduh ini hampir jadi ya sebenarnya hampir tinggal punya Alma sama yang ini kan masih dapat frame-nya untuk jendela ini yang bawah nanti juga dikasih bagar kayak gini loh tertutup lagi terus gini tinggal ini lias kan masih dapat derak lagi sama bagar Alma sama jendela lias yang frame-nya terus tinggal gwarden juga wah ini loh nah dari malam aku jadi sudah pasang ini karena waktu ini kelihatan gak ada disini aku menjelaskan nah ini waktu potong gak begitu lurus kan jadi biar kayunya ini lurus aku tambah frame ini apa namanya Instagram ya frame frame figura lah terus nanti biar ini juga hilang yang jelek yang yang kayak gini lagi nah gini loh tunjukkan ini jadi aku masukkan ini agak ketat ya biar jelas agak sudah ukur cuman sekarang dengan pencet harus paksa kok tadi malam waktu aku ukur bisa oke jadi sekarang aku bisa schraum harus bisa dibaut biar enggak lepas bagus ya aku suka bagus juga sip sekarang sudah ada frame bagus ya tapi karena ini masih ada spasi dari kerja yang tidak lurus aku akan tambah lagi yang kayak gini nanti oh ini mana gak kelihatan nah kaki ini nanti cuut oh masih ada inilah ya yang lubang-lubang spasi ini yang kecil ini terus nanti biar ketutup gitu iya biar ditutup gini oke atau sini bisa tunjukkan ini nah gini makanya harus dipotong lagi harus aku ukur terus potong terus di apa namanya cat sip wah ini sudah tahap berikutnya ini ya ini masukkan semuanya dikasih karpet korden merah ini ada semuanya harus beli lagi ini buat laki yang ini sudah rapi yang kemarin diomongin spansa ini ini sudah tertutup lubang-lubangnya tuh lias dimana lelele di penjara di sana mana tirai tipuka saja perhatikan ini jangan punya almati tetik kasih kayak gini aku suka yang pakai ini yang lebih bagus lagi tapi di sana aku harus pasang selamat berikutnya sampai jumpa kembali di sana sampai jumpa kembali terima kasih